assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi sahabat esjrc ya ini untuk kali ini saya mau nyoba cek temperatur ya pasca penggantian esj menggunakan esj turnrace nanti saya akan coba cek disini di bawah sini nih ini kan di sini ya saya ingin membandingkan esj yang punya aris ini dengan yang originalnya nanti ya ini ini sementara terpasang punyanya drone race nah nanti untuk pengukurannya karena saya tidak ada untuk temperatur saya coba menggunakan ini ya ini dipakai untuk suhu tubuh waktu Corona kemarin untuk suhu tubuh nah nanti disini sekarang ada dua nih ada budi temperatur sama objek temperaturnya ya biarpun tidak maksimal tapi kalau pengecekannya keduanya menggunakan ini ya paling enggak kita bisa menemukan perbedaannya ya jadi saya kira enggak masalah nanti setelah ini kita ganti menggunakan esj originalnya ya kita pakai ini lagi untuk ngecek temperaturnya ya nanti saya coba akan fly kurang lebih 5-10 menit lah ya di tempat sempit sini menggunakan mode altitude menggunakan mode altitude ya 5-10 nah baru kita turunkan terus kita cek menggunakan ini berapa yang didapat nanti ya untuk nyari data seperti itu sekarang kita coba fly dulu oke lanjut lagi ya ini sudah saya siapkan setelah saya siapkan siap untuk terbang altitude ya di dalam rumah biasa yang seperti ini oke kita nyalakan dulu sebelumnya oke terus remote nya kita gunakan mode spot ya biar aman altitude nya nanti biar aman nanti kita tunggu tersambung dulu ya nanti saya kan nggak ada stop ya nanti kita berpatokan dengan ini aja ya dengan waktu jam ini nanti di 7 pas kita coba fly ya kan nanti 5 atau 10 menit baru kita landing ya baru kita cek menggunakan temperaturnya ya oke nah ini sudah tersambung sudah tersambung ya kita rubah ke mode ke altitude oke 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 saya taruh disini juga klik kita pecek nah sudah ya sekarang kita armen dulu Oke, sudah armen ya Kita flight sekarang Oke, itu jamnya ya Kita berpatokan dengan jamnya itu ya Berpatokan dengan jam Oke Saya fokuskan dulu Nanti untuk mempersekat waktu Saya akan cepatkan aja ya Perhatikan jamnya aja Oke ya, saya kira cukup ya Oke, cukup Saya matikan dulu Oke, saya matikan dulu ya Oke Bentar, Bapak cek dulu Ini Ini disini yang bisa panas Kita lihat 38 ya 38 Angkat saja ya 34 Turun lagi 41 41 Satu yang dalam sini 39 40 Normal ya Nah, untuk motornya ini Yang ini tadi yang panasnya tinggi ya 37 37 51 51 51 38 38 36 Oke ya Jadi, tidak terlalu signifikan panasnya 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 panas normal ya 37 Ya, jadi itu ya Nah, jadi itu ya Ini wajar sih ya Untuk panas motornya wajar ya Ini kalau Kalau Nanti kita sudah Ganti menggunakan ISC bawaan Nanti kita atas lagi ya Di tempat yang sama Dengan alat yang sama Dengan Waktu yang sama Nah, nanti kita lihat Panasnya Ini kalau secara teori ya Para suhu bilang itu Kalau motor ini masih bisa dipegang tangan Masih bisa digenggam begini Nah, selama 1, 2, 3 menit Atau 1-2 menit Masih Wajar ya Cuman kalau sudah Dipegang begini Tidak tahan Nah, itu sudah tidak wajar ya Itu biasa kalau di race Settingan PID yang kurang tepat biasanya Ini masih wajar ya Oke ya Jadi itu kesimpulannya Kita Bandingkan lagi dengan Yang ISC Bawaan Kita ganti dulu ISC nya dengan yang bawaan Ini sudah saya ganti ya Sudah saya ganti ISC nya Sekarang Nah ini Sudah saya kembalikan ke Aslinya Langsung kita tes lagi ya Langsung kita tes Apakah memang ada perbedaan ya Kalau saya sih merasa Agak Semut memang ya Enggak tahu semut ke Atau low RPM ya Untuk Harming nya Nanti saya akan coba cari tahu Berapa si RPM nya Untuk idlenya ya Antara ISC ini Dengan Original ya Tapi kita lihat dulu ini Kalau memang ini Dia agak kencang Berarti memang ada perbedaan RPM ya Langsung kita undul Sudah di Sudah di 6 ya Langsung Langsung Ini Kita tunggu connect Langsung Langsung Ya Ini patokannya nanti Ini di 6 ya Kemungkinan di 6 lewat Semenit ya Oke Pasang dulu Oke Sudah terkona Kita ke Altitude mode Oke Sudah Altitude mode Kita tunggu Beberapa detik Oke Berarti Berarti nanti Sampai di Sampai di 8 lewat Satu menerjaki Sudah pas Kita arming Nah Iya ya Ternyata Memang bener ya Bawaannya memang Armingnya agak High ya Oke Kita test Langsung Oke Satu menit lagi ya Satu menit lagi THAT Sampai Sampai Sudah ya Dijelapan ya nah ini oke sekarang kita ukur kita tes cek motor tiga empat tiga empat tiga dua tiga dua tiga empat tiga lima oke untuk es 37 VTX nya 40 40 VTX 47 sama ya Berarti Berarti sama saja Oke sama saja Sama saja berarti Tidak ada kesimpulan lain Cuma ini ya Untuk Pergerakan Ini respon Sebilitasnya Saya rasa Lebih agresif Yang IHC ini ya Karena yang original ini Sama-sama fly altitude Itu Responnya agak lambat Sama-sama terbang altitude Saya gerakin sticknya itu lambat Kalau ini Lebih respon ya Lebih respon lah menurut saya Jadi kemungkinan nanti Saya akan menggunakan ini saja Karena yang originalnya Kalau digerakkan agak Delay ya Saya tadi terasa waktu Di tempat sempit yang biasanya itu Agak tertati-tati ya Sama-sama Attitude mode Terus dengan Mode Support Itu Responnya lebih cepat yang ini ya Daripada yang IHC Bawa Oke jadi kesimpulannya Untuk temperatur Sama saja Cuma Perbedaannya Yang IHC ini Lebih respon ya Karena mungkin Lebih Bagus ini kan Karena untuk race ya Oke terima kasih Sampai ketemu lagi Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih